Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat pecinta channel pengarang kubang alhamdulillah kali ini vlog untuk anda pecinta channel pengarang kubang kita akan sedikit mengeksplore salah satu keindahan wisata alam yang ada di jorong siamang bunyi negari kubang kecamatan gugwa yaitu fenomena batu susu tapi sayang sekali mungkin karena tidak begitu terlalu ditunjungi oleh para pecinta wisata alam sehingga kita lihat kondisinya seperti sekarang ini banyak semak belukar tetapi mudah-mudahan dengan adanya vlog kali ini dari pengarang kubang sedikit bisa membuka perhatian kita semua, mata kita semua terutama bagi pemerintah setempat dan bagi kita masyarakat kecinta wisata alam mudah-mudahan dengan kita membuka mata hati kita dengan sering kita mengunjungi insya Allah ini akan semakin terolah dan tentunya juga membuka ekonomi bagi masyarakat sekitar terutama jorong siamang bunyi negari kubang kecamatan juga dan nampak oleh kita ibu nosianis itu masyarakat yang tinggal di sekitar sini yang telah mengeluangkan waktu beliau untuk pemerintah kubang ya mengantarkan ke lokasi karena jujur terakhir pemerintah kubang ke sini tahun 2016 sekitar 4 tahun yang lalu itu waktu itu masih masih bersih lokasi ini tetapi 4 tahun kemudian yang kita lihat sebut isaran ini Alhamdulillah 4 tahun yang lalu juga ibu Muki Anis ini yang mengatakan pengarang kubang alhamdulillah yang tetap diberi kecehatan oleh Allah sehingga kita dipercayakan kembali yang kita lihat inilah yang namanya batu susu batu susu itu adalah batu yang mengeluarkan air tetes demi tetes seperti ada segitu ini dan namanya juga bisa alam sahabat 3 kita lihat bayi desat ini adalah yang menambahkan berarti kita lihat ini ada air terjun mesin ini tidak segelas air terjun yang mengharap tetapi tidak ada salahnya kita untuk menunjungi tempat ini bagi anda yang memang memang mempunyai hobi destinasi wisata alam nah inilah yang namanya rongga batu susu itu sahabat yang namanya rongga batu susu ya sahabat pecinta jalan pengarang kubang satu perkataan pengarang kubang nikmat mana lagi yang sahabat busakan melihat anugerah dari Allah subhanallah yang dinamakan dorong batu susu nah ini ini yang nama batu susu tetes demi tetes nah ini air yang terkampung di dalam batu air ini air ini berasal dari tetes tetes demi tetes batu yang menyerupai susu nah inilah penyebabnya mengapa dinamakan batu susu karena airnya tetes demi tetes keluar sehingga tertampung seperti ini nah ini kita akan mewawancarai ibu kita ibu Nurtianis Assalamualaikum ibu apa kabar ibu sehat ya ibu tinggal di sekitar sini ibu ya jadi dulu mengapa ini dinamakan batu susu ibu ini kan dari nenek moyang kita masih ada jadi dari nenek moyang sudah dinamakan batu susu ibu ya umur ibu sekarang sudah berapa ibu 73 73 tahun ibu ya jadi ibu dari masa kecil sudah dibesarkan dengan ini ibu ya dengan lingkungan yang indah seperti ini ibu ya iya tapi nenek baru tinggal di sini baru 30 tahun 30 tahun jadi sekitar tahun 89 ibu ya tahun 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 75 75 di sini bagaimana dulu bu angkatan anak nenek yang kuasa bagaimana dulu bu jika dibandingkan dengan masa lalu apakah dulu lebih indah dari sekarang itu indah indah dulu dari sekarang ini berarti kita tidak bisa lagi mengolah bapak sudah meninggalkan bapak siapa itu bu bu si iya bapak si tadi yang mengayam tadi jadi 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 beliau yang yang mengolah ini dulu ibu jadi berarti beliau itu salah seorang perangkat yang memang memegang perang penting di sini dulu iyalah gitu apa namanya berarti sempat hamai dulu di sini bu ramai itu di situ kan dibikin orang dulu kolom-kolom itu ada tubuh situ bikin orang tahun berapa ya oh tubuh batu susu ya oh penuh nampak dulu itu mahasiswa dulu ya mahasiswa dari padang sudah berapa tahun di tempat ini sudah tidak begitu orang lagi sudah berapa tahun sekitar 15 tahun 15 tahun jadi apa harapan peninggalan bapak tidak ada lagi universinya iya 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 dulu bapak dulu bapak suami ibu berarti ya iya oke jadi apa harapan ibu bagi pemerintah pemerintah kita terkait tempat wisata ini apa harapannya ya harapan ibu ya kita betulin kita betulin ibu ya mudah mudah baik baik ya tinggal membuka mata pencarian masyarakat di sini terutama mengurangi pengangguran dan tentunya juga menjadi penyemangat bagi pemuda di sini untuk membangun negarinya bu ya membangun joros sama bunyi sehingga tidak harus pergi merantau ini tentunya kekayaan kekayaan joros membunyi dan negari kubang pada umumnya ibu terima kasih banyak ibu mudah-mudahan batu susu ini menjadi sangat terkenal ibu ya sehingga seperti harapan kita kita mencoba mana-mana ini tidak tersenggal ini ini air air sarjun itu berarti tidak pernah kering meskipun musim kemarau tidak pernah kering walaupun yang kayak hujan ini tidak ada kering ya makasih banyak ibu tiap cinta channel pangerang kubang demikian sedikit kunjungan kita ke batu susu joros yang membunyi negari kubang kecamatan kubat kabupaten maku kota harapan kami terakhir ibu nurtyanit dan pangerang kubang dan kameramen kita adi mandet mudah-mudahan ini bisa sedikit membuka mata hati kita dan tentunya juga kita sama-sama mempunyai harapan semoga batu susu ini semakin terkenal sehingga mengangkat derjat perekonomian masyarakat sekitar terutama masyarakat joros yang membunyi negari kubang terima kasih buat adi mandet jangan lupa di subscribe di like channel pangerang kubang dan selanjutnya juga channel adi mandet karena kita berdua khususnya channel pengangkuman adi mandet adalah channel yang sama-sama mengekspor kekayaan negari kubang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita foto-foto dulu mantap bahasa indonesia ibu ini iya iya iya